Setelah menangkap lima orang pelaku pencurian perabotan beserta isi sebuah rumah mewah di Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat, polisi kembali mencari barang bukti tambahan di lokasi. Dari pemeriksaan ahli waris pemilik rumah diketahui, keluarga tidak pernah menyewakan rumah sejak dua bulan lalu. Selasa sore, personil unit reskrim Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat memasang garis polisi di rumah mewah di Jalan Kedoya Raya, Kebon Jeruk, yang menjadi lokasi pencurian sekelompok orang. Selain mencari barang bukti tambahan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya di lokasi. Sementara itu menurut Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung, selain memeriksa lima orang pelaku, kepolisian juga telah memeriksa tiga orang ahli waris pemilik rumah. Mereka menyatakan keluarga tidak pernah menyewakan rumah setelah ditinggal kosong sejak dua bulan lalu. Aksi pencurian di sebuah rumah mewah di kawasan Kedoya, Jakarta Barat baru-baru ini jadi viral. Para pelaku tak cuma menggondol seluruh perabotan, tapi juga kusen dan keramik lantai. Tim Minolog menyebut para pelaku tergolong cerdik karena lihai memanfaatkan kelengahan pemilik rumah. Inilah barang bukti mobil pick-up bermuatan puluhan potong kayu kusen yang disita unit reskrim Polsek Kebon Jeruk dari para pelaku pencurian sebuah rumah mewah di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sejak Sabtu 20 Maret, kelima pelaku ditahan polisi meski masih berstatus saksi. Sementara itu petugas masih mengejar seorang pelaku lainnya yang menjadi otak aksi kriminal ini. Aksi pencurian di rumah berlantai dua ini belakangan jadi viral, tak tanggung-tanggung. Hanya dinding dan lantai rusak yang tersisa di rumah ini. Seluruh perabot mulai dari sofa sampai lampu hias, ludes di bawah kabur pelaku. Bahkan kusen dan ubin pun habis di preteli. Dari pemeriksaan polisi terungkap, para pelaku ternyata pekerja bangunan yang memang mengincar rumah kosong. Mereka sempat terlihat membongkar beberapa bagian rumah. Sebenarnya kasusnya ini kasus yang sangat sederhana, karena pencurian barang bekas-barang bekas yang melekat di bangunan. Memang bangunan rumah ini rumah mewah dan rumah kosong. Tiga sebagai kuli diupah 150 per hari sama si Inde. Kemudian Inde ini bisnis jual-beli barang-barang bekas sama dengan HN. Rumah yang berada di kawasan Taman Kedoya Baru, Blok A15 No. 27 ini, kini sudah dipasangi garis polisi. Nah, di belakang saya ini adalah rumah yang menjadi korban pembobolan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai kuli bangunan. Dan jika dilihat dari lokasinya, memang berada tepat di pinggir jala Taman Kedoya Raya, Jakarta Barat. Sehingga ini mungkin menjadi celah bagi pelaku untuk melancarkan naksinya. Karena memang di sini tidak ada pengawasan khusus dari petugas keamanan ataupun security. Dan dari depan rumah saja sudah terlihat bahwa hampir sebagian besar frame pintu ataupun jendela memang sudah tidak ada. Bahkan saya tadi juga sempat mengintip dari selah-selah pagat bahwa seluruh perabotan yang berada di dalam rumah juga sudah tidak ada. Warga sekitar menyatakan aksi para pelaku sudah berlangsung selama hampir satu bulan. Mereka tampak bekerja pada pagi hingga sore hari. Meski dilakukan secara tertutup, warga tidak menaruh curiga sama sekali. Bahkan sempat mengobrol dengan para pekerja ini. Pencurian ini merupakan modus baru yang unik, cerdik, dan terencana. Aksi ini diduga memanfaatkan kelengahan sang pemilik rumah sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya secara leluasa dalam waktu lama. Modusnya adalah berpura-pura menyewa rumah sehingga pelaku mendapat akses penuh untuk melihat seluruh isi rumah. Ini sudah berani mati, beneran. Dalam hal ini kelihatannya si pelaku sudah berhitung, betul. Merencanakan sekali kegiatan ini mulai dari bagaimana dia berkontak dengan pemilik rumah, mendapatkan akses masuk, lalu kemudian juga mengetahui bahwa ternyata si pemilik rumah itu pergi dan kemudian mempersiapkan pihak-pihak yang merupakan pihak pembongga rumah untuk kemudian bekerja secara sedemikian rupa beberapa saat, kemudian lalu si pemilik rumah datang dan pada saat itu lalu kemudian rumah sudah kosong. Masyarakat pemilik properti perlu selalu waspada dan tidak mudah percaya kepada orang lain untuk menyerahkan akses masuk ke properti yang dimiliki. Pemilik properti sebaiknya mendampingi orang lain yang hendak menyewa atau membeli rumah saat survei. Pastikan tidak ada kekurangan surat menyurat dan transaksi sudah dilakukan dengan baik dan terjamin agar tidak ada celah untuk tindak kejahatan. Putifan Fudi, Galup Restisa, Mahardika Prakasa Satya, Jakarta